Anda masih bersama saya, Chris Santis Putar Bandung, Remal. Pemirsa PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin menerapkan emission free zone di kawasan gedung sate Bandung dimulai dari event West Java, festival pada Kamis dan Jumat Pekan ini. Hal tersebut untuk mendorong masyarakat menggunakan kendaraan listrik sehingga mengurangi polusi udara. Tidak efektifnya, Friday Car Free untuk mengurangi emisi dari kendaraan bermotor membuat PJ Gubernur Jawa Barat menerapkan emission free zone setiap Kamis dan Jumat yang dimulai pada 23 dan 24 Agustus 2024 saat event West Java Festival. Menurut PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin, dengan program tersebut masyarakat ataupun ASN bisa masuk area gedung sate Bandung asalkan tidak menggunakan kendaraan yang beremisi tetapi bisa berjalan kaki menggunakan sepeda, sepeda motor listrik maupun mobil listrik. Jadi, kemarin kami evaluasi, sejujurnya memang yang cukup bebas kendaraan itu tidak terlalu efektif, karena kan teman-teman kami, ada yang kemarin yang dibuat sedai di mana kami tahu, jadi ada yang di sini atau di drop di depan, yaudah kita masih tetap tidak ada polusi zero emission, tapi dua hari, dua hari itu jadi boleh jalan kaki boleh, yaudah pasti boleh sepeda, jadi sepeda boleh masuk, juga motor dan mobil listrik itu boleh masuk. Dan harapannya itu lebih tertib lah teman-teman di gedung sate untuk berkomitmen untuk menjalankan hal itu. Sementara itu, Kepala Dinas ASDM Jawa Barat, Ais Saadiah mengungkapkan program emission free zone diterapkan terlebih dahulu di area gedung sate untuk direplikasi di OPD hingga tingkat kabupaten dan kota di Jawa Barat. WJF 2024 menjadi titik awal penerapan program tersebut. Ini adalah pengembangan, sudah disampaikan tadi oleh Pak Gubernur, ini adalah pengembangan dari program sebelumnya yang Friday Car Free begitu ya, nah ini barangkali untuk bisa mendorong masyarakat ya, khususnya barangkali yang ada di lingkungan gedung sate dan sekitarnya untuk beralih kepada kendaraan yang lebih ramah lingkungan, akhirnya kita masukkan misi untuk kendaraan-kendaraan yang free emisi, seperti itu. Nah, jadi Pak Gubernur tadi sesuai dengan arahan beliau, nanti Kamus Jumat itu akan kita uji coba dan kita boleh masuk ke lingkungan gedung sate, itu adalah kendaraan-kendaraan yang free emisi, sehingga nanti programnya adalah menjadi emission free zone, seperti itu. Pada West Java Festival 2024 akan dipamerkan kendaraan listrik dari 8 SMK di Jawa Barat. Masyarakat pun bisa bertanya-tanya tentang tata cara mengkonversi kendaraan mereka menjadi kendaraan listrik. Budi Hartati, Bandung TV